Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyinggung soal penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Ganjar menyebut penegakan hukum saat ini tidak tegas. Di hadapan Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, Ganjar menyinggung gejolak penegakan hukum di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Ganjar menilai penegakan hukum tidak tegas. Ia menyimbolkan hukum Indonesia dengan baju berwarna hitam yang dikenakannya. Gak hukum Indonesia, tujuh, delapan, selalu nilainya masih berurus. Dengan kondisi sekarang, ketika keadaan berubah, bahkan Mas Ganjar tepi yang memakai baju hitam, apakah nilai itu dulu? Dulu. Ini kayak saja intervensi. Yang membuat kemudian independensi menjadi ilang. Dari yang imparsial menjadi imparsial, dan kemudian itu, ya kita kuliah, kita sekolah, juga ada orang yang belajar. Pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua. Dan kemudian kita melihat seperti itu. Kalau lah kemudian ini orang semua sepatah bahwa warnanya adalah emas dan merah. Tiba-tiba semua mengatakan ini kita, tapi tidak kita yang melihat, merah dan berbeda. Terus kemudian, ujur dan sifat. Terus kemudian. Terus kemudian.